Terima kasih telah menonton 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 Kalau kita mau Menambahkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini Terima kasih telah menonton Ini 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 Terima kasih telah menonton Ini 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 Terima kasih Ini 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 Kita Masuk ke menu Tools lalu chapter numbering kita bikin style yang gimana kanan lalu apa fontnya kita kita kasih putih di font effect kita kasih dua poin oke nanti disini bakal muncul kosong tapi ada kecil gak kelihatan sampai disini pun lalu kita masuk ke tool chapter numbering nah ini ada di tab position kita level 1 level 1 berarti dia itu entry 1 ya kita pilih line di numberingnya kita kasih karakter style levelnya ada apa dulu kasih nama nanti nanti oke yang kedua ini ini sub levelnya kita kasih 2 soalnya kita akan pengen 1.1 itu ditasih sub level 2 kita lalu line Line at, ini kita kasih Number Numbernya kita kasih ini Nah ini Yang tipe 123 Dia disini akan muncul Ini juga dikasih Ini dikasih 123 Tapi kan dia karakternya Tidak kelihatan Yang tipe 123 ini Tab stop Oke Kita ok Jadi Yang terpaksa yang bab 1 ini kita ketik Bab 1, bab 2 itu kita ketik Tapi yang ini dia bakal otomatis Kita ketik Kalau kita bikin support 2 juga Langsung matematis Kontrol 2 Biarkan langsung matematis Disini pun juga Di enter jadi 2.1 Kita nggak Nggak usah ngatur lagi Kita bikin lagi Nah ini Caranya biar di enter nggak langsung ke Ini Biar di enter 1 style ini Pakainya shift enter Ketika nulis buat 3 Terus shift enter Kita enter Karena kita tadi udah Apa Udah setting Setelah Apa Judul ini ke subjudul Sudah hidung 2 Dia bakal langsung ke 3.1 Jadi Dia nanya bikin template itu seperti itu Kita kerja Styling sekali Berikutnya kita Tidak nulis aja Terus Terus kalau ada yang Judul seperti ini Tapi Dia nggak Juntung sangat Misalkan sebelumnya kan ada Apa itu namanya Ada Ada Kata penantar Atau apa Itu Bagaimana Caranya itu Nah ini kan dia bakal 2 Misalkan saya bikin Pengusahaan Nah ini kan Harusnya kan Ini tetap harinya 1 ya Ini harinya 1 Nah ini caranya Di ini Di paling depan Ketika saya karakter ke sini Ini ada Ke sini Apa Iya Dia bukan di sini Karena karakternya nggak kelihatan Kita sebelum ini Kita punya Pembelum Di sini Pas Berarti karakter Apa Pembelum di sebelah situ Kita Hibus Penomorannya Tapi Setelahnya Dia tetap di situ Jadi Setelah kembali Ini Setelah kembali Ini Jadi kalau Mau bikin lagi Ya Ini Apa Apa Lagi gitu Ini juga Sama Lagi Ya sebeg itu Ini Ini cara ngakalinya Karena di Librovis Sampai saat ini Belum support Yang Styling berbeda Sebagai Ini Argy styling itu ada 3 komponen Line head, tap top head, dan indoor head Jadi kita styling numbering Ini ada nomoran Nah ini yang pertama Kalian kan ini jawab dari sini Ini tap top cut ini dari sini Yang baris pertama Kemudian cut ini yang baris seperti itu Sekarang oke, kalian akan mulai Ini kan saya bikin Ya kalau penomoran ini Untuknya di-restyle Penomoran selain cut dan cut Untuknya di-restyle Kita bikin nanti yang baris Kita bikin Kita bikin yang Kita butuh di Pampilan Suka Suka Menurut 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 Terima kasih Jadi ukuran-ukuran ini, kita atur dari aturan tadi Kalau kita mau bikin sub, lebih menjuruh lagi, kita pakenya tab Jadi karena kita atur, belum kita atur, jadi menceng-menceng Seharusnya kita atur dari tadi Table of content ini kita bikin Kita klik insert Table of content Table of content Nah ini Karena kita ngakali Penelompokan Nah disini itu Di tab entry Disini ada Chapter number disini ya Eh pagri ini Kita habis aja Di klik disini Disini ini bakal sebelum ujung satu Nggak ada nomornya jadi ya Nah okean sih Kita bakal masuk ke gendek Masuk jadikan Terus Ada apa lagi Ada citasi Citasi itu Ujungan Maksudkan Di biografi Atau daftar bustaka Nah ini Kalau saya contohin Pakai Isotero ya Pakai isotero itu Kita harus ngakuin Toolbar-nya dulu Toolbar-nya itu seperti ini Sampai ini Ada Tambah citasi Tambah Apa Depart bustaka Oke refresh Saya udah Saya udah buka aplikasi Isotero Saya udah buka beberapa sumber Bahkan saya Pengen disini ya Disini saya Aditasi Adit Setesan disini Terus kita cari Misalkan saya Misalkan ketika Yang ini Yang 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 Pengen kita citasi Yang mana Di klik aja Enter Nah Dia bakal muncul Nah ini Referensi seperti ini Seway style yang kita pilih Terus setelah itu Misalkan kita Bikin referensi Kita tambahkan yang Adit Di otomatis Di Kompak isotero Itu Tinggal Ada Tutorial Dari Google Spoiler Kita tambahkan Apa Dari Itu Kita import Kesini Jadi Entry seperti ini Terus kita bisa Manfaatkan di dalam Di 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 Mungkin Ada Pertanyaan Saya Oke Oke Sebelumnya Disimulasi Udah dijelaskan Jadi Misalnya Editing Di Apa itu namanya Tugas Jadi Pernah saya memakai di sitasi sama bibliografi Nah itu saya memakai aplikasi desktop Mandalay Nah kalau di Mandalay itu kan kita mau import Eh bukan di itu apa itu space nya Jadi kita tinggal add sitasi habis itu bibliografi udah kan selesai Nah itu perbedaannya apa sama ini Nah kemudian apa itu namanya e-booknya itu kalau yang di LibreOffice ini Yang writer itu nyimpennya kemana ini e-booknya Jadi kita tinggal manggilnya itu kemana Di mana Jadi kalau Zotero itu sebenarnya aplikasi tersendiri seperti Mandalay Mandalay ada aplikasi sendiri kan Itu sama kita Kita apa yang ngatur kalau kita nyimpen PDF Gimana itu yang ngatur di Zotero nya Jadi silakan Nah ini kan ini Kita misalnya double klik ya Muncul tempat kita nyimpennya Yang ngatur itu Zotero nya Ya yang apa LibreOffice itu hanya ada seperti plugin Yang menyambungin ke aplikasi Zotero nya Jadi plugin ini harus nginstal dulu Kalau kita nginstal Zotero itu pasti ada langkah-langkahnya Kita disuruh nginstal plugin nya ke LibreOffice dulu Kaya seperti Medula juga sama ya Sama ya Ada lagi Saya juga seakan menggunakan Rencana pengubah menggunakan ini juga Tapi untuk beberapa pengaturan itu Untuk yang kaya halaman pengesan itu Tadis pemawi-pemawi kecil Penawarannya Iya penawarannya Itu kenapa kok di rumah saya itu Tidak masuk rumah kecil itu Sedangkan Sedangkan itu memang harus Diharuskan di tabelak content itu Harus menggunakan rumah kecil Tapi dia Tetap ngereset Menjadi Halaman cover itu Menjadi halaman pertama Walaupun kita sudah set Itu menjadi halaman Rumah kecil ya Ini Kini 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 Nah Kini Terima kasih. 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 Terima kasih.